Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefina Olivia Sinagula, biasa dipanggil Olivia. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang perbankan, mulai dari perkembangan dan sejarah perbankan itu sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1827, di wilayah Hindia Belanda, sudah didirikan bank oleh pemerintah Hindia Belanda. Nama bank tersebut adalah Dejavas Bank, yang kedudukannya itu di Batavia, namun Batavia sekarang diganti menjadi Jakarta. Bank tersebut bukanlah milik pemerintah Hindia Belanda, namun semua pemimpinnya itu dipilih oleh pemerintah. Oke, dan ada pun tujuan utama kenapa adanya pendirian bank di Indonesia. Tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. Karena pada tahun 1941, Dejavas Bank dinasionalisasikan atau digantikan menjadi namanya Bank Indonesia. Selain bank yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, ada juga bank yang didirikan oleh swasta, yang dananya berasal dari orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang, dan juga orang Cina. Keberadaan bank-bank swasta asing tersebut lebih bersifat menguntungkan orang-orang asing dan bukanlah memajukan perekonomian di Indonesia. Namun, untungnya terdapat beberapa tokoh orang Indonesia yang memikirkan nasib perekonomian rakyat Indonesia. Para tokoh orang Indonesia itu juga tadi, mereka mendirikan berbagai macam dan banyak sekali organisasi yang kegiatannya itu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan pada saat itu, ada salah satu organisasi yang sangat terkenal, yaitu Bank Piyai, yang didirikan oleh Patwi Diat Majaya di Purwokerto pada tahun 1896. Indonesia Stary Club dipimpin oleh Dr. Supomo ini, dia mendirikan kooperasi, sekolah, sekolah tenun, terus pusat kerajinan, dan juga bank. Bank yang didirikan oleh Dr. Supomo ini berada di Surabaya, bernama National Indonesian, pada tahun 1925. Teman-teman, tadi kita juga sudah membahas tentang bagaimana sejarah perbankan itu di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan bank di Indonesia. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang perkembangan perbankan di Indonesia, kita menjelaskan lagi ulang tentang apa itu bank. Jadi, teman-teman, bank ini merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya itu didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana, memberikan pinjaman uang, dan menerbitkan promen atau banknot. Kata bank sendiri, teman-teman, berasal dari bahasa Itali, yang berarti banca. Dalam bahasa Indonesia itu, yaitu tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan dan Bank itu sendiri, bank ini, teman-teman, merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk lainnya, seperti kredit, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November tentang perbankan, yaitu bahwa usaha perbankan ini meliputkan tiga kegiatan. Kegiatan yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan yang kedua, menyalurkan dana. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan jasa kepada nasabah. Industri perbankan ini juga telah mengalami perubahan yang spesifikan atau perubahan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini juga semakin menjadi industri yang kompetitif karena adanya deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibel pada layanan yang mereka tawarkan dalam hal untuk memberikan atau mendukung kelancaran menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Baik itu berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung ini dalam bentuk simpanan dan kredit. Dan juga teman-teman, asal mula kenapa adanya perbankan ini adalah adanya kegiatan perbankan ini karena pada zaman kerajaan Tempol dulu di daratan Eropa itu adanya itu kegiatan perbankan. Namun kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia. Karena apa? Karena adanya para pedagang jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan ini, bank Indonesia ini dikenal sebagai media lembaga keuangan. Jadi, bank yang ada di Indonesia ini berbentuk Bank Indonesia atau bernama Bank Indonesia. Bank Indonesia juga ini terdiri dalam 4 bank. Yang pertama, Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, dan BPR Syariah atau BPRS. Dan dari waktu ke waktu, kondisi dunia perbankan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan yang sangat spesifikan dan yang sangat besar. Oke, dan perkembangan bank pada zaman sekarang ini. Perkembangan zaman ini sudah merubah berbagai bentuk kegiatan yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia sekarang ini. Dan di zaman yang serba canggih ini, semua kegiatan menjadi lebih mudah. Contohnya saja, kegiatan yang ada di perbankan. yang memakai perkembangan teknologi. Dan saat ini juga itu sudah mulai banyak yang mempermudah atau menghubungkan antara nasabah dan bank itu sendiri melalui perkembangan teknologi yang ada. Perbankan saat ini juga, teman-teman, sangat dibutuhkan sekali oleh para masyarakat. Kenapa? Karena untuk melakukan berbagai macam transaksi-transaksi dengan mudah. Perbankan ini juga, teman-teman, memunculkan yang namanya mesin ATM. Wow, mesin ATM. Dan mesin ATM ini sendiri, teman-teman, ditemukan pertama kali pada tahun 1987. ternyata sudah lama ya. Pasti kita kira selama ini mesin ATM baru-baru. Ternyata sudah dari tahun 1987. Bank yang pertama kali menggunakan mesin ATM ini adalah Bank Nyanggar. Oke, teman-teman. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah dan perkembangan perbankan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.